Pesawat Air Vistara yang tengah dalam perjalanan dari Mumbai ke Frankfurt mendara darurat di Turkiye setelah menerima ancaman bom di udara pada Jumat 6 September 2024. Menurut Gubernur Air Zurum, Mustafa Civci, pesawat yang membawa 247 penumpang dan awak pesawat itu mendara di Bandara Air Zurum dan langsung dilakukan pemeriksaan pesawat oleh para ahli pencinak bom. Selain itu, para penumpang juga diturunkan dari pesawat dan diperiksa satu persatu sebelum akhirnya diizinkan masuk ke terminal bandara dan regu pendeteksi bom yang juga tengah memeriksa pesawat dan bagian bagasi. Ancaman bom ini juga membuat semua penerbangan masuk dan keluar dari bandara telah ditangguhkan. Ancaman bom tersebut diketahui setelah salah satu penumpang menemukan sebuah tisu yang ditemukan di toilet dengan tulisan ada bom di pesawat. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Vistarai yang merupakan perusahaan patungan antara Tata Group India dan Singapore Airlines tersebut. Terima kasih telah menonton!